Intro Halo Fem, ketemu lagi dengan gue di channel Streamer Ko Plus Nah Fem, hari ini gue mau bahas tentang Widieland lagi Sesuai dengan janji gue di grup-grup ya Bagi orang yang nonton ini yang berasal dari grup Telegram Widieland Sesuai dengan janji gue, hari ini gue mau membahas tentang fungsi miner di dunia Widieland Dan bagaimana mengoptimalkan kerja dari beliau Nah, seperti kita ketahui, kalau kita bermain Widieland dari yang pertama kali bermain game ini Pasti tahu kalau selama ini kita mendewakan farmer, ya nggak? Ya, seperti kita bisa lihat, dulu harga farmer itu yang paling mahal di dunia Widieland Tapi sekarang, semenjak miner masuk ke dalam dunia Widieland Maka keadaan sudah berubah Sesuai dengan judul, Kang Miner datang Kang Pacul Keder Kira-kira begitu lah Fem Jadi kita sekarang lihat ya Di marketplace ini, harga dari karakter farmer Paling murah itu sudah 400 Widifem Padahal dulu beliau ini diagung-agungkan harganya 700 dibandingkan dengan karakter lain yang paling mahal Tapi semenjak kedatangan miner kupret Maka harganya miner itu 1880 Widifem Beda banget sama harga farmer ya Bisa sampai 5, 4, 5 kali lipatnya Sekarang, fungsi miner itu apa sih sebenarnya di dalam game ini? Jadi mari kita langsung menuju ke dalam gamenya Fem Jadi fungsi miner di dalam game ini adalah untuk mengolah resource yang ada di land-land yang kita punya Fem Selama ini kan kalau kita pertama kali bermain with the land Ya dari awal Kita paling kesel dengan adanya resource di dalam game Setuju gak Fem? Kalau kita mau naruh bangunan dia gak bisa dipindahin Ya seperti ini contohnya nih Ada, kita sekarang udah tau ini bronze ya Fem ya Ya kalau kita udah tau ada bronze disini Nah kita mau pindahin dia disini kan gak bisa Dia ngalangin kan Jadi sebetulnya ngeganggu kan Tapi setelah dimunculkan miner ternyata natural resource yang ada di land kita itu semua bermanfaat Fem Ya jadi disini gue ada contoh Ada request hari ini Hari Jumat jam 11 malam Gue kurang satu order gue Ya akhirnya setelah adanya miner dan gue dapet exploit yang gak terlalu susah Clay or Gue bisa menyelesaikan semua deliques gue Fem Nah dulunya waktu deliques ini masih ada deliques 4 Atau yang laknat atau kampretos Itu gue selalu skip yang itu Fem Karena Hasilnya gak masuk akal Fem Lu perlu 10 building untuk kerja 10 jam Strawberry jam Ya kan gak masuk akal menurut gue Fem Jadi gue tinggalin Fem Jadi sekarang kita lihat Nah ini adalah kebutuhan dari miner-miner Fem Maksudnya produk ini kita butuh miner Fem Emas, kayu, clay Ya disini ada bronze, clay Sekarang kita lihat yuk Cara kerja dari miner di dunia Winnyland Sebelum kita nanti akhirnya membahas tentang bagaimana efisiensi dari miner ini Fem Sekarang kalau kita masuk ke miner gue ada dimana ini Kadang kita mesti cari nih Kupret, kupret Muncul kupret Ayo muncul kupret Mungkin dia udah kelar bangun nih Fem Jadi kalau dia udah kelar bangun Dia gue suruh bangun yang mana Kita cari dulu yuk Nah ini ternyata gue lagi bikin pohon ini Kita langsung klik aja di pohonnya Lalu di yang sini nih Eh bukan deh Oh sini Ya yang level 2 Oke sekarang kalau kita lihat dari board gue Maka gue punya pohon 5 Disini kurang emas 2 Pohon kurang 2 Berarti Kalau gue mau pekerjakan Gue harus kerjain di pohon yang hasilnya 2 Contohnya ini Nih Aduh harusnya ini yang pohon Karena satu lagi gue butuh emas Harusnya emas yang uncommon Gue cuma punya 2 miner nya Fem Emas kita kerjain Kayak ini Dan setiap kali Jadi dia untuk menghasilkan emas Dia perlu 19 menit 53 detik 20 menit Ya Tapi kalau kayu Dia butuh 10 menit Fem Ya 9 menit 20 Jadi udah jalankan ya 10 menit Jadi Cara kerja dari miner adalah Setelah dia panen kayunya Atau panen emasnya Maka nanti setelah kita ambil Kayak tadi gue ambil Ya hasilnya Maka nanti dia akan muncul tangga Seperti ini Ini adalah Recovery nya Dari hasilnya ini Sebelum kita bisa ambil lagi Disini 1 jam Dimana Angkap Mining Ya Berapa lama kita mining Dan berapa lama dia recovery Itu untuk setiap natural resource Itu berbeda-beda Fem Kita bisa lihat dari tabel disini Fem Oke Disini ada Pojok kiri atas kita lihat 3 level 1 Itu membutuhkan collect time nya Itu 300 detik Atau 5 menit Kalau level 2 Hasilnya 2 Itu 600 detik Atau 10 menit Sementara level 3 Hasilnya 3 Hasilnya Butuh waktu 20 menit Fem Nah Dari tabel ini Kita bisa lihat Recovery time nya itu Level 1 3.600 detik Level 2 5.400 detik Level 3 6.300 detik Dari sini berarti kita bisa Langsung ambil kesimpulan Bahwa Untuk 2 kali level 2 Kita panen Kita Sesetara dengan 3 kali level 1 Panen Artinya Di lane kita Kita Nanti gue akan hitung semua Berdasarkan level 1 Tapi kalau kita punya Yang level 2 Dan level 3 Itu kita kerjakan duluan aja Fem Selama energi kita cukup Karena itu yang Paling Menguntungkan Satu lagi ya Jadi tadi untuk Miner ini kerja Dia butuh Butuh energi Ya tadi Kalau bisa lu perhatiin lagi Atau lu rewind lagi Video gue Waktu gue klik kayu Di sini Itu ketika Karakter gue keluar Ada tulis minus Berapa Petir Petir itu energinya Nah Saya tetap contohin Gue klik di tempat yang kosong ini Nah Ini energi gue ada 103 Fem Jadi kalau gue Widian level 6 Gue dikasih 271 Energinya Dan setiap 3 menit Akan bertambah 1 Fem Di setiap Widian beda-beda Kalau Widian 1 itu Dikasih 20 Dan setiap Satu setengah jam Menambah 1 Jadi kalau Widian 1 Dan Widian 0 Bisa gue ambil kesimpulan Bahwa tidak akan mungkin Menyelesaikan 30 Resource Tidak akan mungkin Menyelesaikan 30 Resource Karena energi yang dibutuhkan Itu sangat kurang Kalau yang 20 Resource Tidak ada 20 resource itu di alaman kedua Alaman pertama semua 30 resource Jadi kalau Widian 1 itu Sudah tidak akan mungkin Menyelesaikan 30 resource Fem Ya karena energinya Tidak akan memadai Jadi kalau misalkan Lu mau menyelesaikan resource ini Sudah pasti lu harus Naik level Atau ada kebijakan khusus Karena nih gue cari-cari Di wiki Widiland ini Gue gak ketemu Soal energi Apakah dari hasretnya kita Apakah dari hasretnya kita Atau misalnya gini Widian 1 yang punya 500 hasret Dan 750 hasret Maka petirnya sama Apa enggak Widian 6 yang punya 10.000 hasret Dan yang punya 40.000 hasret Apakah sama Apa enggak Jumlah energinya Itu yang gue gak tahu Ini gue lepas aja Ini ganggu Jadi itu gue gak tahu Jadi kalau misalkan Lu ada yang tahu Coba tolong tulis Di klik komen ini Gimana cara kita Menghitung Berapa jumlah energi Yang kita punya Karena gue dari cari Dari wiki Dari white paper Gue gak ketemu Kita langsung aja ya Ini pojok kiri atas Ini ada Tri kita udah lihat ya Yang lain ada Bronze silver Tapi ini Disclaimer nya itu Gue tulis semua Dan hitung Berdasarkan datasheet Yang gue dapat Dari wiki Widiland Kalau ada perbedaan Tolong cek Dan lo tolong hitung lagi Ya berarti Hitungan gue ini Gak sesuai Karena Ya gak sama Ini kalau bronze ini Kan disini 300 sama kayak tri Kenyataannya bronze ini Gak segini Dia 10 menit Setara dengan silver Tapi silvernya Juga jadi beda lagi 20 menit Tapi kalau emas ini Bener 900 menit Ya atau 15 menit Enggak 20 menit Panennya 20 menit Terus Recovery time nya itu 6 jam Bener 18.000 detik Lama banget Nah jadi disini Gue udah bikin hitungan Lu fokus di Yang sini aja Ini yang favorit gue Ini semua gue tutup Oke Lu bisa lihat disini Pojok kanan atas Itu 3 nya itu 13 Jadi Lu upayakan Punya 13 pohon Level 1 Di total Semua land lu Dan lu cukup punya 1 miner aja Lu maka Akan menyelesaikan 30 resource Ya Dalam jangka waktu Energy cost nya 60 ya 60 ya Gue gak hitung Berapa kali Berapa menit Dia recovery nya Tapi yang pasti Lu punya 60 aja Kalau lu udah punya 60 lu udah dipastikan Pasti bisa menyelesaikan 30 resource Ya Kalau misalkan Level 6 sih Gue kan 1 menit Sekali nambah Kalau level 5 Gue gak tau Berapa menit Sekali nambah Tapi lu hitung aja Kalau misalkan Dia dari kasih Best point nya udah 60 maka udah pasti cukup Kalau 20 udah pasti gak bisa 30 udah pasti gak bisa Tapi kalau misalnya 50 lu dapet Energy point nya Coba lu hitung lagi Apakah selama 2 jam Lu akan bisa diisi Sama dia Sebanyak 10 kali Kalau misalnya gak bisa juga Berarti waktu yang lu butuhkan Lebih lama daripada ini Hitungan gue ini adalah Kalau lu punya energy cost itu Pokoknya gue ngitungnya itu Untuk 1 miner Ya Dengan punya 13 lahan Minimum level 1 Kalau lu punya level 2 Atau level 3 Akan lebih cepat dari ini Tapi minimum level 1 Maka lu akan Membutuhkan waktu 2,2 jam 10 menit Gitu hitungannya 2 jam 10 menit Karena 2 jam lu akan Dapet 26 5 menit lu akan Dapet 1 5 menit Akan dapet 2 Jadi 27 28 Jadi 20 menit 2 jam 20 menit Ya 2 jam 20 menit Itu untuk menyelesaikan Tapi dengan catatan lu Kliknya itu Tepat waktu terus ya Jadi Begitu jadi Klik Begitu jadi Klik Begitu jadi Klik ya 2 jam lu Sebenarnya cukup Untuk menyelesaikan 30 resource Dengan catatan lu Punya 60 energi Karena itu energi yang dibutuhkan Clay kurang lebih sama Beda-beda tipis lah Kalau Clay Ini karena hitungannya ini Gak sesuai nih Sama wikinya itu Beda Jadi Gue Belum sempet ngetes Satu-satu Cuman lu Gak usah pusing Kalau misalkan Lu mau ngitung Lu punya silver Ma Apa Gold Berarti lu udah Sultan fam Lu gak perlu tutorial ini Tutorial ini dibuat Untuk orang yang Bener-bener Mau meminimalkan Atau Menyelesaikan 30 resource Jadi gue kasih tau Yang paling cuan Dan paling menguntungkan Adalah Tree Karena tree itu Yang paling Cepat dihasilkannya Dipanennya Dan cepat juga Recovery-nya Jadi kalau misalkan lu misalnya kelarin emas satu Itu lu bisa kelarin pohon 10 kali Ya Itu bahkan lebih kita hitung dah Sekarang Kalau Emas collect timenya itu 20 menit Satu Recovery 6 jam Ya Tapi kalau pohon Lu udah selesai berapa itu Dalam waktu 6 jam Satu Dua jam aja lu udah selesai Kurang lebih Dua jam 30 menit Kita ngomong Tiga Dua setengah jam aja Lu udah selesai 13 Eh 30 Dua setengah jam aja lu udah selesai 30 6 jam udah selesai berapa Banyak Kalau dari jumlah resource-nya Tapi kalau dari jumlah experience-nya Gue gak ngitung lah Karena kan Gue udah bilang dari game ini Gue tidak akan mau Naik cepat-cepat Naik level Jadi gue bukan tipe yang mengejar experience Nah Kalau lu mau masuk ke Minor leaderboard Maka hitungannya berubah lagi Ya Lu tidak bisa pakai cara gue Karena kalau lu panen pohon terus Lu mungkin akan kesulitan Jadi Kalau gue bilang Gue sih tidak akan melakukan Untuk menjadi minor leaderboard Gue tidak akan berusaha Untuk segila itu Karena gue harus Begadang gitu ya Sedangkan gue masih punya kerjaan Di pagi hari Sore hari Gue tidak mungkin bisa main 24 jam Dan gue cuma sendirian Main game ini Jadi Strategi gue Yang gue bisa bagi adalah Kalau lu mau mencapai posisi minor leaderboard Atau lu mau banyak-banyakin adalah Disini tree sama clay Dikasih sama developer nilai 1 Sementara silver dikasih nilai 2 Gold dikasih nilai 3 Tapi gold recovery-nya 6 jam Artinya Kalau gue bilang Pertama lu bikin dulu semuanya gold Lu punya miner berapa Lu bikin dulu gold semua Tanah lu punya berapa level 3 Level 2 Lu bikin dulu gold semuanya Lalu Di sisa 6 jam ketika dia recovery-nya Lu langsung produksi silver semuanya Ya Produksi abis-abis gold Abis 6 jam lu gak punya lagi tanah gold Lu hasilkan silver semuanya Ya Ketika lu gak udah Ketika lu sudah menghasilkan silver semuanya Masih nunggu recovery time-nya lagi Silver dan gold-nya belum pulih Lu langsung produksi tree semuanya Ya Miner lu semuanya produksi tree Maka itu akan menjadi nilai maksimum Yang lu bisa dapatkan Itu udah pasti Ya Lu produksi dari yang paling tinggi dulu Lu bisa Abis gold Urutannya silver Abis silver Urutannya bronze Abis bronze Clay Abis clay Tree Ya itu urutannya FEM Jadi kalau lu udah lakukan seperti itu Ya itu adalah nilai maksimum Yang bisa lu dapatkan Dari land yang lu punya FEM Tapi pada saat Recovery 6 jam Silver itu recovery-nya 3 jam Itu lu untuk produksi tree semuanya FEM Dengan catatan Dengan catatan Warehouse lu harus memadai FEM Ya Warehouse harus memadai Sebelum kita ke arah warehouse ini dulu deh Hitungan gua Kenapa tree dengan Lu kenapa butuh Kenapa gua saranin butuh 13 tree Dan 1 minor FEM Ada hitungannya Tapi jangan diketawain ya FEM ya Kalau gambarnya lebih jelas dari gambar Karena aku yang masih TK atau SD FEM Karena ini adalah maksimal yang gua bisa kerjakan dalam 5 menit ini FEM Ini minor Ini tree pertama dia panen 5 menit dia pindah ke yang kedua Ketika dia pindah yang kedua disini recovery-nya 1 jam kan Nah dari yang kedua selesai 5 menit maka yang kedua akan recovery 1 jam Yang pertama maka udah berkurang 5 menit Artinya dari yang pertama 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 12 menit makanya akan menghasilkan 1 jam Jadi total yang lu butuhkan adalah 1 jam plus 5 menit yang 1 jam pertama akan pulih Bisa lu panen lagi Jadi dalam waktu 1 jam 5 menit lu udah selesai 13 Dalam waktu 2 jam 10 menit lu udah selesai 26 Tambah 4 lagi untuk lu menghasilkan 30 4 x 5 ya 20 menit Nah kalau lu udah dapet 30 resource itu Halaman pertama udah selesai lu terserah Berarti sisanya lu mau ngejar minor leaderboard dengan cara lu mau produksi Seperti yang gua bilang mulai dari emas, silver, bronze, clay, tree Atau lu mau fokus nge-lesain halaman kedua dari resource FM Kalau lu ada lanjutan ya Widian 4 mungkin ada halaman keduanya Widian 3 ada keduanya gak ya Widian 4 yang ada keduanya ya Selama ingat energi masih cukup FM Jadi itu dasarnya kenapa gua bilang 13, tree, 1 miner Kalau misalnya lu punya 13 pohon dan lu punya 2 miner Maka waktunya akan menjadi setengahnya FM Jadi 1 jam 10 menit 1 jam 10 menit atau 1 jam kita anggap 1 jam Ya 1 jam 15 menit deh Untuk lu menyelesaikan 30 resource Kalau lu punya 26 pohon Ya maka lu juga akan 2 kali lipat lagi Tapi menurut gua itu gak efisien Karena 13 aja udah cukup Kalau lu misalnya punya Bisa mau punya 26 pohon Mendingan lu duitnya buat beli land yang upgrade ke atas silver atau gold Ya supaya bisa memenuhi quest yang lainnya Dan lu bisa masuk ke miner leaderboard juga Kalau lu mau mengincar itu FM Jadi hitungan miner adalah seperti itu FM ya Sekarang kita udah bahas minernya Kita udah bahas waktu yang dibutuhkan ini nih Menarik juga kalau kita mau lihat gold nih FM Gold itu kalau kita punya 7 Ya di total kita punya 7 gold level 1 Kita mau mendapatkan 30 resource gold semua Itu kita butuh dengan 7 miner aja Ya itu kurang lebih 22 jam fan Ya 22 jam kurang lebih Karena kita 7 miner panen semua gold nih ya Kita dapat 7 Ya waktunya adalah 6 20 menit dikali Ya 20 menit ya 20 menit jadi 7 Habis itu recovery nya 6 jam FM Jadi kalau kita mau memproduksi 30 kan harus 7 Yang kedua 7 Jadi 6 jam plus 40 menit ya Baru 14 kali 2 Jadi lu butuh waktu Ya kurang lebih 20 jaman lebih FM 7 yang pertama 6 kali 3 berapa 6 kali 3 18 jam 18 jam 20 Kali 3 60 Berarti 19 jam FM Ya Ini tabelnya Berdasarkan wiki Ini salah Jadi yang kenyataannya adalah 19 jam lu butuhkan dengan Lu punya 7 tanah gold dan 7 miner FM Jadi akan lebih berat lagi Kalau lu mau mengejar dari gold Paling praktis adalah lu mengejar dari tree Ya Kalau lu mengejar miner leaderboard dan duit lu Sultan nggak terbatas Lu bisa beli 7 miner Bisa beli 7 land Land punya 7 gold Maka lu nggak perlu tutorial ini FM Lu tinggal main aja itu Nah FM Nggak usah pakai strategi Asal klik aja Kalau gue bilang wah Ya tinggal nanti aduan Kuat-kuatan mana Nggak tidur sama Bro-bro undead Yang ada di leaderboard Leaderboard zaman dulu FM Gue atau miner leaderboard ini Apa masih diisi dengan Undead-undead yang dulu Karena beberapa udah gue tau Keluar ya FM Dan nggak pernah kelihatan lagi Batang Emoticon nya Jadi sekarang Kalau kita kembali ke game Jadi gue Akan coba mengincar Treasure Farmer besok Juga untuk mendapatkan Land FM ya Sekarang kita coba dulu Apakah dana dari Investor gue sudah masuk Kalau misalnya sudah masuk Gue akan Masukin FM Sebentar ya FM ya Gue cut dulu videonya Oke FM Sambil menunggu Mari kita bahas tentang warehouse Jadi Tadi kan gue udah bilang Kalau kita warehouse Mesti banyak ya Karena kalau misalkan kita Panen-panen-panen Terus natural resource Tapi di questnya Ini gak ada Maka kan kita kan Harus Stok dulu dong Di warehouse kita kan Tapi kita anggap gini deh Kalau kita butuh 30 resource 30 resource Dengan 30 Exploit Anggap beda Misalnya di source kita Kita ngerjainnya 3 Semua Tapi sebetulnya kita Kebetulan tugasnya Mas atau silver Jadi kita minimal Punya 60 Sebetulnya Ini jangan liat gue 240 Jangan diikutin Soalnya 240 Gue ini Karena gue dulu Dipengaruhin sama temen gue Harus tinggi Harus tinggi Harus tinggi Gue udah tutup Belum mikir Nah Begitu gue udah masuk Main gue baru mikir Gak perlu 240 Kita ikutin yang Paling minimal aja 105 Naikin 115 Atau 125 Itu juga udah cukup Yang penting Manajemen kita Yang bener Ada dibutuhkan Baru kita produksi Dibutuhkan baru kita Produksi Kita jangan berspekulasi Kalau spekulasi Lu sering tepat Silahkan Tapi kalau gue Tidak berspekulasi Muncul di daily quest Baru gue kerjain Baru gue selesai Muncul di daily quest Baru gue kerjain Baru gue selesai Begitu cara gue Jadi itu soal warehouse Kita sekarang kembali lagi Coba cek Mengenai apakah Dana dari investor gue Sudah masuk Oke fem Balik lagi dengan gue Di channel streamer Koplak Masih Riwi Dilan Dana dari investor gue Sudah masuk Sekarang Gue mau coba Mengikuti Monthly treasure Bulan ini fem Sorry Minggu ini fem Kita masuk dulu Ke home Kita ke home Di home ini Kita akan pilih Treasure farmer Tiket Seperti bisa Lihat disini Gue udah masukin karakter 10 tiket Komitmen Sekarang nenek Gue mau Participate juga Karena dia udah Mulai penuh Ya coba Apakah gue punya Dana untuk Sepuluh Lima puluh Lapan Kalau Lapan Empat puluh Enam Kalau Sembilan Lima puluh Dua Lapan Req Required from wallet 46 Oke Sekarang gue harus masukin Ininya Berarti Komitmen gue adalah Lapan land Dan Sepuluh Karakter Nanti kita lihat aja Nggak tau apakah gue akan dapatkan Atau tidak Ya Kita tunggu senen Kalau dapet Dan beruntung Gue akan Sorry Gue akan buat lagi videonya Dan Untuk saat ini Gue pengen Kasih Lihat Mengenai Gameplay dari Wineland gue Ternyata Belum selesai Ada satu trik Yang mau gue kasih tau Jadi Nah ini ya Kita udah panen emas Kita udah jadi Masnya kita klik Maka Mas gue udah nambah dua Gue mau kelarin yang ini Ya Yang gue mau kasih tau adalah Ini kan langsung terbentuk tangga nih Kadang-kadang Karakter kita tuh Nggak langsung pulih Oh ini ternyata langsung pulih ya Kalau di handphone tuh Kadang-kadang Nggak langsung pulih Triknya adalah Lu mesti lock out dulu Ya Lu dari sini lock out Terus lock in lagi Nanti muncul karakternya tuh Tapi ini Di pc Gue lihat lancar Berapa kali ini Jadi Ya sudah Ini pas videonya Jam setengah 12 malam Sekurang lebih 10-15 menit Cuman gue ngerti nanti Setelah gue editing Berapa menit jadinya Quest gue udah selesai Gue bahagia juga Sebetulnya Kalau misalkan Lu dapet clay Dapet bronze Dapet Clay, bronze Ataupun Tri Dengan lu level 6 Lu bisa menyelesaikan Semua questnya dia Sekarang ini ya Bisa menyelesaikan questnya dia Kalau kondisinya seperti ini Jadi satu hari Bisa dapet full 2.500 WSO Bullet Gue berharap Bunda-buna nanti Ada penambahan Jadi yang Exploit 200 plan Crop 200 plan Tetap Ditambah lagi Exploit 30 resource Jadi bisa ada penambahan 500 WSO Jadi bisa 3.000 WSO Perhari Tapi gue ngerti nanti Apa yang akan Def perbuat Tapi sementara ini Terima kasih Fan-fan semua Yang lu nonton video gue Dukung gue Sampai detik ini Yang sudah subscribe Yang sering like Sering komen Gue selalu terbuka Untuk komen-komen Lu komen aja di bawah Selama gue masih bisa Dan gue Ingat Gue langsung akan Buat kontennya Yang sesuai dengan Pertanyaan-pertanyaan lu Kalau misalnya Singkat Bisa langsung gue jawab Di reply Comment Ataupun lu bisa join Discord gue Di link di bawahnya Nanti gue taruh Lu tinggal join aja Di Discord gue Nanti di Bimboskop platform Di bagian NFT game Nyeblak diskusi Nanti kita bisa ngomongin Tentang game NFT Apapun tentang game NFT Fan-nya game yang Baru kah Atau strategi-strategi Di WDLan kah Atau game-game Yang penipuan-penipuan kah Ya gak tau Nanti kita akan bahas Dan kita akan sharing Di sana fam Sementara itu Thank you udah nonton video gue Bagi yang merayakan Atau menjalankan Ibadah puasa Gue harap Puasa lu semuanya Lancar Pikiran kita tetap bersih Tetap sehat Agar ibadah Lancar Thank you udah nonton video gue Sampai ketemu di video-video Berikutnya Thank you Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.